Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Nucil Mobil. Pada video kali ini, kami akan bagikan informasi mengenai update program kredit untuk mobil Toyota Agya terbaru di bulan Mei tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah nominal DP dan langsurannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Agya. Pertama, kita mulai dari mobil Toyota Agya, mesin 1200cc yang dipegai manual. Untuk mobil Toyota Agya, mesin 1200cc yang dipegai manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022, tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp34.970.000. DP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp5.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp29.970.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp4.863.000 x 36 bulan. Kemudian, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp4.078.000 x 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp3.534.000 x 60 bulan. Dari mobil Toyota Agya, mesin 1200cc yang dipegai manual, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Agya, mesin 1200cc yang dipegai otomatik. Untuk mobil Toyota Agya, mesin 1200cc yang dipegai otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022, tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp37.750.000. DP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp5.000.000 sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp32.750.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp5.279.000 x 36 bulan. Kemudian, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp4.428.000 x 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp3.837.000 x 60 bulan. Dari mobil Toyota Agya, mesin 1200cc yang dipegai, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Toyota Agya, mesin 1200cc yang dipegai airsport. Kita mulai dari yang transmisi manual. Untuk mobil Toyota Agya, mesin 1200cc yang dipegai airsport manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022, tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp36.030.000. DP ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp5.000.000 sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp31.030.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp5.021.000 x 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp4.212.000 x 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp3.650.000 x 60 bulan. Dari mobil Toyota Agya, mesin 1200cc yang dipegai airsport manual, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Agya, mesin 1200cc yang dipegai airsport otomatik. Untuk mobil Toyota Agya, mesin 1200cc yang dipegai airsport otomatik, di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022, tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp39.250.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp5.000.000 sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp34.250.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp5.504.000 x 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp4.613.000 x 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp3.996.000 x 60 bulan. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Toyota Agya yang tipe apa dan angsuran berapa tahun, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info dan pertanyaan lebih lengkap mengenai stok dan juga promo lainnya, silakan bisa menghubungi Mas Joyce, belia dalam marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai update program kredit untuk mobil Toyota Agya terbaru di bulan Mei tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Agya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Agya semua. Jangan lupa kunjungi juga channel Youtube kami lainnya, di sini ada channel Mobil Pulo yang akan berikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak setelah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.